Oh anjir, oh gitu ya? Ini kemarin, sekarang lebih kenalnya Ikan Nemo, gara-gara film Nemo Oh gitu, gara-gara film Nemo itu ya Enggak salah, ada temannya satu lagi, siapa tuh? Dori Oh sih, Dori ya? Jadi kalau ini apa? Belut? Morai Beraca itu? Enggak Enggak, semanganya dia Nganganganganya dia mungkin sempurna Bener-bener kayak kerapunya Mulutnya kayak agak isem gitu ya Udah bisa, Mas Ini apa nih? Ini spons Bukan, bukan rumpu karang nih Oh itu disebutnya spons Nah kalau yang ada ininya nih apa? Kayak bulu-bulunya itu? Ini namanya karang anemon Karang anemon Karang anemon atau torch coral Kalau bahasa latinnya eufilia Tadi lu sempet kasih tau juga kan Ini sebenernya bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana sahabat kalian? Semoga sehat Apa sukses Selalu selalu Oke, kali ini gue lagi di Pasar ikan gue Sejati negara nih Lagi di Lapak Kawan gue nih Di Bang Picar Oke Jadi lapaknya ini Khusus ikan Ikan laut ya Southwater Nah Ngan air laut Nah Kita langsung aja Video Kiosnya Bang Picar Oke Gimana Videonya Langsung Let's go Oh Oh Kalian Ini ada Makan lauten Nah Ngecer ya Ngecer ya Ikan Ikan Iku Ikan Ngecer ya Ikan 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 Ini ada Ada Saudara Farhan Gemil dari Youtuber Khusus ikan Lohan Ikan Lohan Kita mau challenge ikan Lohan Taruh di sini Aduh, janganlah, jangan, jangan macem-macem lah, janganlah Tapi tadi katanya bunyinya kuat Oh, bisa ya? Iya, kuat Oh, boleh juga, ya boleh, boleh Ya, siapa tau Bang Kucy mau modalin wakannya, ntar saya imporin Oh, gitu? Iya Ntar gue modalin, berapa sih? Nggak serah, mau yang 5 juta, 2 juta Tadi aja dah, kapan-kapan aja Ini ikan apa nih, Farhan? Ambil Ini, ini clownfish, ikan gaduk Kenapa disebut ikan gaduknya? Dia, karena dia pake topeng kayak gaduk Oh, anjir, oh, gitu ya? Ini cuman, yang sekarang lebih kenalnya ikan Nemo, bagaimana film Nemo Oh, gitu Iya Nggak ada film Nemo itu, ya Nggak masalah, ada temannya, satu lagi siapa tuh? Dori Oh, si Dori ya? Iya Nggak ada di sini, Dori, waktu itu, nyari anaknya Ini benang di laut Dia bang, temen Mendy, ini ya? Mendy apa namanya itu? Dia, Anemon-Anemon Anemon ya, namanya? Anemon Anemon? Iya, Anemon Oh, ini dia serang di Jidulang, ya Gitu ya, guys Dia pake salah satu, jadi rumahnya dia juga, biasanya Oh, jadi rumahnya dia? Iya Empat dan kumpet Oh, gitu Gak cucuk belum, jadi ini? Cucuk-cucuk, eh, coba deh, damein gue dulu nih, bukan? Jangan, aku enggak, aku enggak, aku salah ngomong Ini, ini ada temen gue, kebetulan dia juga di rumahnya punya penyaraan air laut Mana? Nih, ini ikan alin Ini temen gue, namanya Om Setio Halo bang Iya Punya juga korimai lauk di rumahnya Air laut? Kecil-kecil lah Iya Kecil-kecil lah, coba-coba, ya kan, siapa tahu bisa, walaupun memang agak susah sih Oke, ikannya apa tuh bang? Ikannya masih yang, apa namanya, masih murah-murah Yang murah-murah Ada dori Oke Di bawah hingga, ya kan, ala lari hingga Susah nggak bang? Susah nggak, biar ikan air laut tuh susah nggak bang? Kalau ikannya mah gampang Ikannya gampang? Yang susah tuh koralnya Oh, ngerawat koralnya deh Koralnya susah, karena kita harus tahu jenis koral itu koral apa, bagian apa yang dibutuhkan oleh koral itu Nah, sebenernya kalau, kalau kita nampak punya lewit lebih, kita mesti punya tester airnya, kita mesti rutin gitu, bro Nah, itu benar-benar penting banget sih Karena itu karamenternya? Iya, karamenternya Karena gue selama ini nggak pakai tester Jadi, gue coba-coba aja Jadi, koral gue banyak yang mati mulu Jadi, gue beli mulu gitu, bro Tapi, lama-lama ya bisa belajar Tapi, lama-lama belajar bisa, ya Karena, kalau gue sendiri kan masih takut, nggak berani Masalahnya, airnya ini kan air laut kan, nggak sesimple air tawar kan Kalau air tawar kan dari rumah, bisa langsung ganti air Kalau air laut ini kan kita harus beli kan, beli ke, apa namanya, yang jual air laut kan Kalau gue, sebenernya untuk ngakalin Nggak ngakalin, nggak ngetesnya itu gue pakai janti air laut Tapi, gue belinya pakai air-air laut ditampu dengan garam laut Hanya kebetulan orang gue Jika ini, ini Bang Vicar Bang Vicar Fu Ndr, apa, ini nomahnya, Bang? Sini? Nah, Hayaa Apualis Nah, ini ada Bang siapa? Anto Bang Anton Ya Anton, Pak hobi juga Ini yang punya Pulau Seribu Wah, enggak lah Yang punya Pulau Seribu Kapan-kapan kita lampir ke Pulau Seribu Aduh Atau kita belajarnya petikan itu Pekan apa? Oh ini beracun kan ya? Beracun ya? Sangat Kalau kena sengatannya nih efeknya buat kita apa nih? Bikin pengen tidur Hah? Pengen tidur? Gak bangun-bangun? Bangun lama Kalau kena lain terus berkata Iya ke Pulau Seribu Sarab kita tuh lebih baik Oh Sama satu anaknya itu kayak ikan ini Gak apa ikan Gak ada stonefish ya? Gak Oh pernah hasilnya ngalahin-ngalahin? Gak stonefish tuh bahaya Jadi kalau ini apa? Belut? Morai Beracun aja gak? Enggak Enggak Enggak-enggak gitu Bener-bener kayak kerapu juga ini dia Mulutnya kayak agak hitam gitu ya Iya Kalau ada dia Biasanya pasti ada mulut laut Dulu malam nih Belum Maksudnya belum ketemu barengan Iya biasanya kalau ada dia Biasanya ada mulut-murut Deselep murail Indotorat Pembagines Gak 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 Mungkin Itu dia Kalau laut Si utamanya terumbu karang lah ya pasti Terumbu karang ya? Ini baru Ini baru banget setting tadi Itu baru disetting? Baru tadi sore Ini emang Kalau awal setting emang Agak butuh gini ya emang ya? Iya Biasanya 2-3 hari baru berminu Nah ini tadi gue sempat ngobrol sebentar nih Ada tips Kata dia kalau Kalau nyetting gini Gak boleh langsung Disaruh ikan ya? Kan 2-3 minggu baru boleh masuk 2-3 minggu tuh Sob Jadi kalau Lo memulai Apa namanya Membiarkan ikan laut Jadi Gimana Kata apa nih Pertama air dulu Pertama Cycling dulu Sama filtrasinya yang jelas Rumah bakterinya udah lengkap Kapas juga udah lengkap Kalau Apa Kalau kita pakai jenis-jenis yang susah Skimmer sangat rekomen Dipakai Skimmer Ini steamer Ini steamer Ini yang penting Ada steamer ini Steamer Ini Oktopus Bapa? Oktopus Bukan Nah gitu Sob Budi Ada tahapannya Sob Budi Terus Merai jarang Sudah gitu Jangan Biasanya kita orang awal kan Kayak buru-buru aja tuh Makanya kan Ternyata Ada tahap itu juga Dari pertama Air Air yang udah Stabil udah oke Terumbu Terumbu karangnya ya Terumbu karangnya tuh baru kita Kita masukin Habis air itu kan Terumbu karang baru Terumbu karang antara hari ketiga sampai hari kelima tuh Udah bisa masuk Tapi Ada juga orang yang gak sabaran buru-buru Mungkin baru berapa jam cycling atau baru sehari Masuk terumbu Sebenernya gak apa-apa Tapi Balik lagi ke jenis terumbu yang Dimasukin apa Kalau kita jenis softies yang kuat-kuat Kayak jamur, payungan Anemon tuh Sehari cycling udah Udah bisa masuk Ini apa nih? Ini spons Bukan rumbu karang nih Itu disebutnya spons Nah kalau yang ada ininya nih apa? Kayak bulu-bulunya itu Ini Namanya Karang anemon Karang anemon Karang anemon atau torch coral Kalau bahasa latinnya eufilia Tadi lu sempet kasih tau juga kan Ini sebenernya bukan Bukan bumbuhan ya Dia itu hewan Termasuk apa? Termasuk Termasuk hewan Hewan gitu ya? Kingdom Animalia Jadi selama ini gue juga Baru tau nih Salah kapal gue bilang Ini tanaman laut Ternyata dia hewan juga ya Jadi secara Tasonomi Hampir semua Dumbu karang itu Hewan Bukan tanaman Yang tanaman itu makroalga Kayak ini Oh ini ada lagi Ini tanaman ini baru Ini tanaman Kan mirip banget sih Kayak rumput gitu ya Mirip banget Apa Velia Kalau di aquascape Makroalga tanaman Sisanya hewan Jadi kalau Kalau gak saya dimasukin bakteri juga Awal cycling Buat mempercepat Bisa pakai bakteri starter Biasanya orang Udah ada merk Atau istilah yang sering dipakai itu AB plus Terus bioptim gitu Udah 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 dipakai Dia kaya juga Dia dijual kantongan Cair? Oh cair Oh cair Oh cair Ini tadi kami Ini ada Ikan-Ikan Itu disini Dikan Atau juga yang dijual Ini kayak gini Oh kayak gini Tuh Ini Segini berapa nih Karangnya Segini 50 ribu 50 ribu Ini cukup sekali taruh aja Atau Sekali Sekali taruh aja Bakterinya Sekali taruh aja Cukup ya Cukup Ini buat Kalau satu Ini buat Aquarium kecil Biasanya yang nano Yang kaya tadi di depan Oh yang kaya tadi di depan Kalau aquarium Yang tadi kita bahas Itu bisa 3 Kalau itu Buat air tawar bisa gak? Gak bisa Oh khusus ya Ya Air tawar kan ada Bakteri starter yang Ya Beda lagi Yang umum dipakai lah Ada lebih tahu Ini Review ikan 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 Yang ada disini Ada Ada Juni sampah Ini ikan pelatak nih Pelatak Pelatak Oke Pelatak Ini mirip Memphis ya Kalau di Ikan air tawar ya Air tawar mirip banget Mantis Ini harganya berapa Kalau ini Ini harganya 75 ribu 75 ribu Terus ada apa lagi kan? Yang kecilnya Yang kaya zebra Ini namanya betok zebra Betok zebra Betok zebra Betok zebra Oh Ini harganya 10 ribuan 10 ribuan Oke Kalau yang ini nih yang panjang apa? Ikan dokter Dokter Oh iya Ikan dokter ya Ini suka bersihin ikan ikan laut Oh iya Suka masuk ke mulutnya bersihin Oh iya Nah ini yang Yang gue pengen tahu ini ikan apa? Lion fish Lion fish Lion fish ini Berapa nih kan? Berapa ini? Sekitu 50 ribu 50 ribu Sebenarnya harganya juga Nggak jauh beda ya Sama ikan air tawar ya Masih Mirip-mirip lah ya Kalau dibandingin ikan hias air tawar Harganya Kurang lebih Mirip Bener Tapi kalau dibandingin ikan predator Pada saat dulu Jauh lebih murah ikan laut Dibanding ikan predator Jauh lebih jauh ikan laut Walaupun sekarang ikan predator Sudah gitu ikan laut Ini juga Bersenangnya nih Warnanya lebih Apa ya Bervariasi yang cerah Bervariasi yang cerah Bervariasi yang cerah Dilihatnya juga Asik banget Terus warnanya itu solid Dia Nggak gampang pucet Stress Bener Kalau ikan air tawar Misalnya cana atau apa Pada saat perform Warnanya bagus Terus Tapi karena saat Stres Atau nggak cocok Aquarium Dia nggak perlu Tanding Tanding Cuman lampu biasa LED Kalau Aquarium yang fish only Yang ikan doang Lampu biasa cukup Tapi kalau misalnya Perumbu Dominan lampunya biru Nah ini kayak gini nih Ini Sampai seteng loh Tapi di Tengah keliatan Tengah keliatan Tengah keliatan Nah ini kayak gini nih Harus pakai tuan lagi Pasti kuning Tengah 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 Lampu biru sih ya Lampu biru Lampu biru Ya paling orang Nyarinya Lampu mereng sih Omong Lampunya Ini tuh Kalau ada Terumbu karah Terumbu karah Iya Jadi kenapa Cahaya buat Aquarium log itu Lampu biru Karena kan terumbu karah itu Ada di kedalaman tertentu Biasanya paling Kaling Bangtau itu di 5 meter Terus Dalam-dalam mungkin bisa Sampai 20 meter Nah cahaya yang bahkan sampai 50 meter nah cahaya matahari yang masuk di air laut di kedalaman sepulang sampai 50 itu kayaknya itu cenderung biru dan makin dalam itu makin redup, birunya itu makin tua jadi si terumbu karang ini memang dia butuh fotosintesis juga karena dia simbiosis sama pitoplankton namanya Zungsantela tapi dia gak butuh spektrum yang sekuat tanaman aquascape misalnya ataupun tanaman darat, karena emang cahaya yang masuk ini emang udah ini ya gak terlalu gak kuat, karena udah di lapisan air kan, jadi emang butuhnya itu biru, makin terumbu karang hidupnya di kedalaman yang lebih dalam tuh cahayanya itu birunya itu lebih pekat gitu lebih gelap kalau untuk ketinggian ini pun ada ini gak ada standar kenapa gak terlalu betul kalau itu balik ke jenis biotaknya kalau untuk jadi kalau terumbu karang walt itu secara garis besar dibagi tiga tiga kelompok itu ada yang paling kuat dia itu softies softies itu dia gak ada kerangka karang kerasnya dia lembek misalnya anemon anemon termasuk softies terus di akur jamuran kayak ini ada jamur juga nih jamur mata sapi cuman udah banyak yang di akurin display sih jamur nah itu softies terus ada kelompok yang LPS large polyp stony dia itu punya kerangka karang yang keras tapi dia punya bagian tubuh yang lunak ini sebagian besar disini itu LPS yang hijau namanya nanasan nah ini softies nih jamur payung baca terus ada yang ini jamur payung ini nah terus kelompok karang yang paling umum orang awam lihat yang paling terkenal itu dibilangnya SPS small polyp stony dia itu paling dia itu bagian lunaknya itu hampir hampir gak kelihatan dia itu hampir semua semua bagian dia itu seras ini Montipora ini punya jamur saya terus ini pagoda sama ini oksipora ini bleaching nih mau mati warnanya putihan oh iya putih itu iya awalnya kayak ini ini juga rusak nih agak bleaching juga harusnya dia merah pink orange gitu yang bagusnya juga ini kerang kima kerang kima tridakna maksima ini namanya karang kuku cabang karang kuku cabang Rumbu Rumbu harganya mulai dari 50 ribu kalau di sini ya mulai dari 50 ribu sampai terus 50 ribu ini kita memang gak gawal yang mahal sih masih oke lah harganya ini buat kita yang mau hobi mulai hobi di ikan air laut sih masih oke lah kalau kesini langsung konsul harganya sama Alinya langsung diprikap Ini yang tadi ya, kalau Ini sebagian besar dia Masuknya LPS Lanjut kolip stony dia itu Levelnya Gampang ke medium lah Contohnya nanasan Cendolan Terus Apa yang namanya lupa Nah itu kolip matahari Terus dibelakang ada Karang permen Itu masuknya LPS, dia gampang ke medium Ini sinarina Ini cuman lagi kuncup nih, kalau megar dia Sampingnya Kemuk-kemuk kayak cendolan ini Karena ini kan dijual satu segini Iya Nah kalau akuarium-akuarium lainnya yang kayak di depan Untuk ukuran segini itu standar jualnya 2-3 juta Kalau akuarium ini 7 juta Oh ini 7 juta Ini sih sebenernya Bukan buat jual Udah full share Tapi kalau akuarium yang dijual itu Lampu biasa ya Ini kan pakai spektra Ini lampunya aja udah 1 jutaan Nah yang lain pakai lampu biasa Iya Itu bahasa nelisanya kue mamule Atau kue pidana Lebih terkenal dengan sebutan golden trevally Dia memang Harus bergrombok begini ya? Iya dia schooling Apa istilahnya itu? Schooling Kalau ini harganya berapa kan? Ini 200 sampai 250 Rekor ya Rekor ya Yang lebih terkenal kan ikan kue Yang abu-abu biasa tuh Oh Kue gerong Biasanya gede-gede juga dimakan Ya sob Jadi Ehm Kayak gitu ya Ehm Rekor Rekor Kalau kalian mau tanya-tanya langsung Bisa ya kar ya? Boleh WA bisa ya? Boleh WA nya berapa kan? 08 77 77 39 23 27 Dan nomornya itu Bang Tio ya? Bang Tio Tio Jadi lokasinya ada di pasar ikan hias Yati Negara Posisinya tuh yang ada Kios ya Yang kios Jadi dari pintu masuk ke depan tuh Ke kiri Yang ada lapak koi tuh Nah urus aja tuh masuk Yang ada kios Paling pojok Posisinya paling pojok Mereka bisa langsung-sungin langsung Sob ya Oke Mungkin gitu aja ya karya Wah thank you banget nih Bang Pucai Udah bantuin promo Makin Sukses Untuk kiosnya bang Tio Oke sampai Oke gitu aja Video kali ini Biasa disini gak? Untuk Demokrasi buat nanti Terpon dan Terpon dan Terpon dan Terpon dan Terpon dan Thank you Wassalamualaikum Bawa dari sini Ini ya? Iya Terpon dan Terpon dan Terpon dan selamat menikmati